Jadi guys, di video kali ini aku lagi bareng sama karen-karen dan kita mau buat karan barang dia guys. Yang semacam unboxing gitu, nice-nya tuh adalah lelohan-lelohan dan juga hewan-hewan lainnya. Beberapa adalah lelohan yang bisa dibikin buat masteran morai. Selain itu ada banyak lagi hewan-hewan yang menarik di sini guys. Biasanya sih ada ratusan, tapi sekarang 80-an. Tapi gak apa-apa ya guys, ya walaupun puluhan ini udah banyak lah dan bisa kita bahas satu persatu. Tapi sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lagi guys. Supaya aku makin cepat lagi 3 juta subscribers-nya di tahun ini. Kalau udah subscribe, kalau aku aja masuk ke videonya guys. Let's go! Oke guys, di video kali ini aku lagi bareng sama karen-karen ya guys ya. Dan sekarang kita mau bongkaran burung-burung yang baru datang guys. Jadi ini bongkaran ini sering kan? Sering, seminggu tiga kali ya. Seminggu tiga kali? Yo, ampunan sekali datang segini atau bisa lebih banyak lagi atau gimana tuh? Tergantung, kalau barang lo bisa 15 dus lah. 15 dus? Kalau barang-barang turunya, biasanya seminggu tiga kali. Biasanya bisa-bisa ada tujuh, ada lima, ada tiga gitu. Oh, jadi ini ada lima dus nih. Biasanya tuh disini ada berapa ekor dia? Biasanya dari atas tuh tergantung burungnya. Ada kloci, black gunung itu 30, satu kardus. Kalau kutilang mah 20, 15. Kalau belatuk bawang dipisah jadi 4, isi 5, paling isi 5. Oke, oke. Udah kayak apa ya guys? Kayak ada begitu kayak momogi ya guys ya? Kalau dipikir-pikir ya. Jadi sebenarnya satu kali masuk tuh bisa berapa ratusan burung? Puluhan? Kalau kayak gini mah, tergantung burung. Misalkan kayak belatuk-belatuk bawang atau burung-burung gede. Paling juga 70, 30 ekor, 50 ekor. Kalau burung-burung kecilnya hampir 100, 200 ekor. Banyak serius ya guys ya. Dan itu tuh cepet tuh perputaran. Alhamdulillah lah. Bainkan di TikTok sama di Facebook sekarang lagi lah. Ayo guys ya. Nanti temen-temen juga jangan lupa ya buat follow ya TikToknya ya sama Facebooknya juga ya guys ya. Oke, kita coba buat unboxing. Ini pertama kali ini unboxing yang kayak gini. Oke ya. Kita mau lihat kayak seperti apa ya guys ya unboxingnya ya. Ini macam-macam supplier deh. Macem-macem. Macem-macemnya dari mana-mana pokoknya ya. Dari mana-mana. Dari mana paling banyak dari Tasik lah. Oh dari Tasik? Ya ampun. Oh guys. Kok begini? Wah guys. Ada yang ngasih satu aja ya. Oh ada yang ngasih ya. Tapi sudah ada aja ya Kak Ayah. Ini ya. Ini burung apa itu? Burung kejantung lah. Oh pijantung. Pijantung pisang? Pijantung pisang. Oh begitu kecilnya. Oh sorry. Iya pijantung gunung. Pijantung gunung. Benar lagi yang gede. Oh suaranya kayak. Ini. Di begini aja ya. Tidak pernah. Oh alah guys. Oh ini khusus lelohan atau gimana sih ya? Lelohan semua itu. Di sini mah khusus lelohan semua. Agar ada burung bahan. Oh. Agar burung rambakan atau omyokan lah. Tapi sebenarnya tuh aku pernah baca-baca juga. Bukan pernah baca-baca juga. Mending sekalian lelohan. Nantinya gedenya juga istilahnya bisa menurutnya kita. Terus ya suaranya juga jadi gak takut-takut. Daripada bahan. Jangan. Kalau pengalaman lagi. Tergantung. Tergantung orangnya sih. Tergantung owner. Ada yang gak tarik bahan. Emang kalau saya udah emang tukang lelohan. Jadi ini dari lelohan. Oh iya. Nanti mah dagangnya itu juga. Itu sama dari lelohan ya. Tapi kalau pengalaman A sendiri gimana tuh? Ya takut emang bener dari lelohan. Lebih enak ya. Lebih enak dari lelohan. Pertama jina. Nyetingnya gampang. Itu dari lelohan mah. Belum tercampur suara alam. Oh. Oke oke. Oh berarti. Kayak istilahnya tuh. Dik setting dari awalnya. Dia mau dimasukin apa tuh. Bisa banget sama kita diatur ya. Oh. Oke ternyata kayak gitu guys. Tadi udah di. Ini pijantung. Belum pijantung. Ini apa ini A? Ini pijantung. Ini pijantung. Nah ini tepus. Tepus? Tepus apa? Tepus. Tepus. Tepus di perak. Oh ini kecilnya begitu. Tau dari mana. Sama semua pijantung. Warna. Warna. Ini berjaga banget sih. Warna ini. Aslinya warna abu tuh. Oh iya iya. Ini warna-warna abu tuh. Warna tepus. Sekornya sama. Ya ya. Barunya punya sama waktu. Ini kalau ditanya harganya boleh ngasih disini? Harganya boleh ngasih disini? Yang ini kok murah? 15 ribu. Serembu. Kok murah? Serembu. Murah banget. Kalau ini apa nih? Yang ini 25. Oh murah ya? 20 ribu gini-gini ya? Oke oke. Kalau ini ada banyak? Ini ciblek gunung. Ciblek gunung? Iya ciblek gunung. Oh 2 euro guys. Pengen banget aja aku ciblek gunung. Cuman kalau dari kecil kayak gini sih. Payaan-paya gimana sih ya? Kecil kayak gini makannya sering ya kayaknya ya? Dua jam sekali. Dua jam sekali? Ya dikandang boleh sebaik 2 jam sekali. Oh ya ampun gak. Tiga ini sama. Ini yang buah nih. Beda aja. Beda sekarang-beda. Ini yang serang. Tapi kalau dikirim itu berarti dia berapa lama sih? Paling lama itu 6 jam. Paling cepat 3-2 jam. Berarti baru nyampe kayak gini tuh harus langsung dikasih makan ya? Sebenernya dibuka dulu sebentar. Baru dikasih makan nanti sama yang kerjanya. Oh oke oke guys. Ini ciblek gunung. Kalau dari mana? Ini ciblek gunung. Beda aja. Kalau ciblek. Nah ciblek semi bukan di atas tuh. Ini ciblek semi dari paru beda. Sayapnya ada titik-titik tiga gitu kan. Ini ada ciblek semi guys ya. Kalau gede emang mungkin saya bisa bedain. Kalau kecil kayak gini sih. Udah kebuka ciblek semi mah. Di pinggirnya juga ada bintang-bintangnya titik-titik gitu. Kenapa kayak gitu ya? Terus ini ternyata kalau misalnya manggap tuh. Ada lidahnya ada titik dua tuh. Apa sama burung begitu lah? Kalau di ciblek gunung sama hitam semua. Kalau di ciblek semi itu beda. Jantan beginanya beda dilihat lagi lidahnya. Oh oke guys. Ini ciblek-ciblekan semua. Ini berarti ciblek semua dari sini. Berapa harga di sini ciblek? Kalau ciblek gunung sesarangnya sedih kayak gini. Biasanya jarang jual lah. Nanti setengah ekor baru atau ngeri wikan. Udah luar gacoran gitu. Oh berarti ciblek belum dijual ya? Tapi kalau ada yang resiko ya? Pertama resiko kematiannya tiri. Kedua di sini kan butuh jantannya. Buat dijual udah gedean gitu. Ngeri wikan 3 bulan. Oh emang nyari nyetak dikit lah ya? Iya ya. Oke oke oke. Kalau ini mah jala kebuka? Nah ini jala kebuka lokal beda sama yang di atas tuh. Sama yang di atas. Sama ini beda? Kalau itu mah matanya putih. Kalau jala kebuka mata putih ya. Kalau ini? Kalau ini mata kuning. Mata kuning. Tau dari mana merek loh dia. Beda dari paruhnya. Nanti matanya jadi kuning gitu. Mau diambil coba liat. Boleh boleh. Ini aku ambil ya. Ini aku ambil ya. Tapi jala kebuka orang beli teh bukan buat burung ini ya. Bukan buat burung picau ya kalau dia ya. Buat ginakan. Oke. Apa bedanya guys? Ini ada di paruhnya. Pias yang ini mah. Pias orang yang ini. Iya ini merah. Tunggu guys. Masih gak bisa bedain saya guys ya. Beda. Beda yang burung mah gitu lah. Beda sama anak ayam. Bener sih susah banget ya. Anak ayam ada jaweran kan jantan begininya udah keliat dari kecil. Burung mah beda. Feelingnya buang-buang. Susah ya? Ini berapa yang kayak gini? Kalau gini itu saya jual 150. Kalau itu? Kalau sama harga sama. Oh sama. Oh sama aku juga. Oke oke. Iya iya iya. Masuk lagi ya guys. Masuk lagi ya guys. Kalau ini kenapa dimasukin ke kandang ah ini mah? Beda. Bisa itu mah. Itu udah gede. Di sini juga sama yang udah agak gede. Oh kalau udah gede digabungin dia suka berantem atau gimana? Biasanya ada yang milih juga ada yang pesen gini ah. Oh. Nah kalau ini mah yang tadi ya yang baru datang jelak obat mata kuning. Kalau ini apa nih? Jelak obat juga? Sama jelak obat juga. Lagi musim mah. Akhir tahun kira-ah. Terakhir dan itu pusing. Karena pusing-pusing anak-anak dulu. Oh nanti mah udah weh. Kau tahu weh. Kau tahu. Mumpung ada guys ya. Teman-teman bisa langsung aja hubungin ya. Oke oke ini yang pertama nih. Pertama nih. Kita taruh dulu di mana ya. Di mana aja lah. Boleh lah di situ lah. Tunggangan guys. Unboxing-unboxing gitu ya. Seru juga gitu. Unboxing lagi guys. Beri si A-Nyoen yang kerja ya guys. Kita mau komentarin sambil belajar bareng aja guys ya. Kita akan lihat. Dan ini. Ada. Ah rambatan paru merah. Pelatuk-pelatuk ya. Nah ini pelatuk. Pelatuk sampit ya. Kenapa sih mereka ngomong pelatuk-pelatuk ini dipisahin ah. Berantem-pelatuk. Berantem. Berantem pelatuk lu. Ini are you okay? Kok masih aman ya? Pelatuk berantem. Oh guys. Pelatuk berat ya. Ini kalau ditegang di tangan kita aman ah. Boleh kok. Kalau yang kayak gini berapa harganya? Rp1.90. Rp1.90 ya. Itu yang betina. Ini jantannya nih. Tahu dari mana? Ini kepolanya. Ngerah anda. Kalau jantan betinanya dia sama atau beda ini ya? Kayak suara kayak gitu-gitu aja. Kalau saya nyerah ini betina. Tapi banyak orang yang pengennya jantan. Tapi setiap owner itu pasti beda-beda cara ngerawat bunuhnya. Di situ saya memang betina yang gini-gini gacor. Pelatuk bawang betina yang gacor. Bukan yang jantan. Ini betina ya? Betina ini gacor. Oh iya kok gacor guys ya Roddy? Eh eh eh. Tapi dia kalau masih seumuran kayak gini. Dia berarti belum bisa dikayu kayak gitu-gitu belum ya? Belum. Pasti disarang kayak gitu tuh. Harus disarang asli aja gitu tuh. Itu asli langsung dari tempatnya. Langsung dari tempatnya. Oh gampang ini. Gue rambatan ini boleh. Rambatan apa tuh? Kau merah ya? Nah disarang asli ya. Oh aman. Boleh guys kita mau lihat ya guys ya. Nah disarang asli loh. Ntar dia masuk ke dalam sini gitu. Kalau disini mah diem. Dari sarang asli ya. Oh iya iya guys. Kita masukin lagi deh. Bagus ya. Ternyata sarangnya kayak gitu ya. Bentar deh. Itu kok ada dua lobangnya ya. Kamu pelasnya ya. Oh ini mah boongan guys. Di prank ini mah prank ya. Berumah nyara. Asli guys. Kalau ini mah bener ada nih. Sini dia bikin kayak gini. Dari sananya. Bukan buatan. Ini bukan. Emang bisa. Jago guys. Dia bikin kayak gini ya. Pratuksa. Apa? Sampit ini. Sampit. Kecil ini loh. Sampit. Kalau gede. Kelam. Kan ada dua. Oh iya bener. Perang bagus ya. Buat luar. Buat ini juga. Suara yang patah. Suara gaji recatnya patah. Bagusan ini ya. Perang susampit ya. Bagus banget. Sampit. Oke guys. Wah ada beberapa ekor juga ya. Ini rambatan paru merah. Masih ini loh. Lahan juga ini deh. Sama baru merah juga. Kalau paru merah mah udah kelihatan guys. Soalnya udah agak gede ya ini mah ya. Jangan dua-duanya nih. Kalau dari mana? Jangan ya. Alis ya. Asal. Dia udah jauh guys. Bisa ngeliat-jangan petina. Iya iya iya. Alisnya kan hitam dua-duanya. Nah ini petil aja nih. Mana-mana. Kita lihat perbedaannya ya guys. Sumpah dah. Ini petil aja gak ada alis hitam ya. Masa sih. Alis hitam. Iya. Oh iya. Ini hitamnya ada tuh. Ini hitamnya ada dua-duanya. Jadi setiap burung itu banyak banget burung. Setiap spesiesnya bedain. Jantan petinnya beda ya. Beda-beda. Ada dari kaki, sayap, mata, paruh, buku. Beda-beda. Ngeri banget guys. Jangan. Udah berapa lama sih ya di perburung-burungan? Jualan online bener-bener jualan online mau 2018 anak. Udah lama. Awal main bener-bener main berubah dari 2015. Oh udah lama dia guys. Ternyata. Oh guys. Rambatan paruh merah. Bagus, 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 bagus. Kita buka lagi yang lain ya guys ya. Gak sadal. Ini ya. Kau ini juga di ituin ya. Gak buka. Wah jelas istri saya selawakan. Aku pernah waktu itu guys ya. Bener-bener. Desember itu ya apa-apa gitu kesini ya. Lagi gak ada apa-apa pisar ke atasnya ayatnya. Ayat tahun dateng lah. Tahun kemarin itu lah. Tahun kemarin itu kan? Nanti mau dateng malah dia. Bulan 3. Bulan 3 ada. Emang ngaruh ya gitu-gitu. Ternyata memang ngaruh. Jadi soalnya ada musim-musimnya. Beda sama burung Omeokan ya kalau lawakanmu. Kalau Sobon itu suka masuk gak sih ah? Kalau Sobon itu biasanya musimnya itu bulan 4-bulan 5. Tapi masuk juga? Masuk. Kalau sekarang mau ngusim di jantung. Tuh kan jantung-gantung gue harusnya. Sama burung-burung Bandung. Ya Allah ada lagi ini guys. Kutilang. Bener. Kutilang. Banyak gak sih ah? Yang paling banyak orang itu beli apa sih? Kalau di Bandung. Gue paling cepet laku Kutilang dibanding Terucu. Oh Kutilang ya? Kalau di Bandung. Bandung, di Kasih, Garut. Banyaknya itu Kutilang dibanding Terucu. Iya. Terucuk mah daerah Jawa yang banyak tuh yang pengen. Iya. Ini Terucuk gak ini ya? Iya. Terucukan mah daerah-daerah Jawa. Berapa harganya Terucukan ini? Rp103 biasa juga. Rp103 ekor. Rp103 ekor. Oh per 3 ekor. Per 3 ekor. Kalau selantengin di satu bisa? Gak apa? Kirain harus 3 guys. Gitu enggak ya? Sama nih? Kutilangnya juga? Sama, sama Kutilang. Sama Kutilangnya juga sama. Kutilangnya ya? Gak bisa buat Masteran kan? Kutilangnya beda kan ya? Gak banget. Gak banget ya? Katanya jelek suaranya ya kalau buat masuk ke rumah lain ya? Kalau buat berupaya Murayu lah. Iya, iya, iya. Aku bener-bener tidak ada ketertanikan sama sekali sih guys. Buat pelihara Kutilang guys. Dan ternyata emang Kutilang ini tuh katanya kalau buat Murayu kurang orang. Bukan kurang oke malah haram. Haram guys ya? Jadi suaranya jadi kurang oke gitu loh guys. Kalau Terucukan gimana? Sama? Terucukan mah disuruh. Gak apa. Bagus ya? Iya, bagus. Oh ya ampun. Padahal Kutilang menurutukannya mirip-mirip ya. Gak apa. Dari suara karakternya beda banget ya? Satu dilarang, satu dianjurkan guys. Kok bisa begitu gitu loh guys ya? Aduh. Karena orang-orang beli itu tiga apa satu ah? Kalau orang-orang beli itu tiga apa satu ah? Kalau orang-orang beli itu dari luar kota. Jadi tangguh kalau beli satu nih. Jadi seratus tiga, seratus tiga gitu. Oh, disini pakai apa nih? Bus, trepel, elap, kereta, sama... Wah lah. Sebenarnya sih pakai bus, banyak apa? Iya, iya. Kerasau mah. Ternyata sama burungnya ya mah-mah-mah. Nongkos keretanya kayaknya guys ya. Oke, oke, oke. Kayak gitu guys. Ini Kutilang juga ada banyak. Seratus tiga ternyata ya guys. Belum Kutilang mas. Sebenarnya sih di tempat kita juga masih banyak. Suka lihat sih ya. Belum Kutilang. Gak diringkut dekat-dekat-dekat ikut juga ya? Apalagi kalau misalnya kayak... Kayak misalnya yang dagang burung. Terusnya dia banyak jangkrik gitu. Kadang-kadang suka diselubungi sama Kutilang. Eh, 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 eh. Sedang-kadang mulai bisa terbang. Kalau dia satu sangkar berapa burung misalnya, Kak? Paling banyak tiga, paling sedikit satu. Bisa normal, dua. Normal, normal, dua. Mantap, mantap, mantap. Kutilang kapas ya. Kutilang kapas? Bedanya apa? Ada Kutilang kapas, ada Kutilang batuan. Beda, beda, beda. Coba lihat, bedanya. Apa bedanya guys? Abu. Yang ini mah abu, ah. Ini dia nih. Ini yang putih. Oh iya, lebih putih ya ini ya? Kayak bulu kapasnya. Iya, benar sih. Yang ini sih. Orang-orang alatar tuh suka yang mana? Yang ini. Oh, tapi nah, ya. Kalau yang nggak tahu, ya warnanya sama. Nah, kelihatannya sama. Ya, jangan. Dia pada tahu deh, biar saya agak repot. Kasian dia. Kalau repot guys. Eh, ini mah bukan deh, ini ya. Itu mah Cigun. Cigun? Oh, manggit. Guys. Udah dijual kalau sekecil ini? Bisa, bisa dijual itu. Kalau mau ngomong nggak apa-apa, bisa. Masih kecil juga nggak apa-apa sih. Cuma sih kalau pengen ini aja ya? Kalau pengen apa? Emang nyatak sama dia. Banyak kali nyatak sendiri ini. Ini jantan berarti, nak? Jantan. Tau dari mana? Biasanya Cigun mah nggak ada banding aja. Nanti ada di bongkaran lah. Pasti ada di bawah, masih ada. Nanti di bawah. Cigun kayak gitu. Aku nggak tahu suka banget sama Cigun ya. Suaranya. Ini gereja ya? Nah, itu mah gereja. Kenapa tuh? Soal gereja. Kalau gereja gini, biasanya nggak dijual lah. Biasanya sama kayak Cigun. Nggak dijual? Nggak dijual segede gini gitu. Yang dijual segede apa? Ada nggak di sini? Biasanya udah mandiri. Sudah segera 3 bulan. Ada, tapi. Ada di sini. Nah, di atas di sini. Kalau di atasnya kutus tempatnya takat. Oh, iya. Ini gereja mah ya. Di mana-mana juga ada. Gereja mah. Burung gereja. Tuh guys, gimana? Jantan betinanya tahu, Pak? Tahu siapa ini juga. Susah. Eh, nanti dimakan, guys. Lebih gampang keberan gereja dibanding Cigun, Pak. Eh, sumpah ya. Eh, guys. Nanti diambil. Tidak dulu ini. Guys, dia tuh takut apa gimana sih? Susahan gereja. Eh, gampang gereja dibanding sini. Ini apa gereja yang kabur, guys? Gimana, gimana? Bedain jantan betinanya, Pak? Ini yang seumuran. Ini yang betinanya. Iya, yang jantannya. Eh, pernyawan. Pertama, dari kepala, Pak. Eh, nyoknya. Kalau dibilangin kayak gini, Mas, susah. Gimana ya burung, Pak? Burung, Pak, beda. Bisa ini tuh kayak... Kalau ayam, kan, dari kecil kelihatan. Nasi aja, go. Udah biasa, Pak. Nasi, hari, merang burung. Tapi itu sejauh ini, Pak. Bener, Pak? Dari 100%-nya, salahnya 30% lah. Kalau udah gede gini, kan gampang kelihatannya. Kalau udah gede, Pak. Tapi kalau dari lelohan segede gini, udah mandi, Pak, gak mungkin salah. Udah mandi. Udah kelihatan. Tapi kalau kayak gitu, orang-orang kan bapak. Nyerjampan, kan? Justru yang bagus berkina. Masih dia, orang-orang cina asap, Pak. Kemarin, kemarin tuh, ke tentara kesini, pelangganan gitu, nanya pelatuk pesampit yang bagus berkina. Saya kasih rahat berkina. Tapi dia lebih percaya jirunya, jantan yang bagus itu. Tapi saya bilang, betina, selama saya nyetak, yang paling bagus jadi betina yang ngerecet. Masih? Asli. Kalau jantan tuh ada variasi, ada yang ngocek. Ini suara, kayak pelatuk bawang. Kan, kalau-kalanya tuh, pelatuk bawangnya satu jalur. Ini alimu dari mana nih, betina? Pengalaman nih, Pak. Saya akan kemarin main ke rumahnya GKF, Pak, Arif. Iya, iya, iya. Pelatuk bawangnya jantan, betina. Betina? Iya, iya. Benar, iya. Ini suatu perbandingan juga ini. Ternyata, nggak segala-galanya, orang tercari jantan gitu. Yang betina juga ternyata. Tapi sih, kalau-kalanya beda-beda gitu. Cara ngerawat burungnya, milik burungnya kan beda-beda gitu. Iya, iya. Gantung ya. Oke-okey deh, guys. Ini gereja. Eh, berapa? Berapa? Harga lupa aku gereja? Oh, berapa? Jualnya udah mandiri. Jualnya 100 ribu udah mandiri. Kalau ini? Kalau ini? Kecilang 103. Kecilang 103. Oke deh. Oke. Oke. Tapi yang udah mandiri gitu tuh udah gacor. Bukan. Yang ini emang. Enggak ada sih. Yang di mandiri mah tinggal siap master. Siap dilanjut master gitu. Bukan berarti udah gacor. Udah mandiri mah. Kalau menurut. Biasanya gereja tuh gacor setahun. Kalau gacor. Kaling cepet 8 bulan. Kaling lama setahun bergerja mah. Ah, bete banget ya. Padahal burung. Ya itu yang bikin dia mahal sih ya. Makanya udah gacor tuh bisa 500 ribu harganya ya. Wah, mahal. Bisa lah. Asli gereja udah gacornya. Udah bener jauh. Tapi udah 11 sih. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, kamu kabur hijau. Bunda. Hahaha, kabur. Udah, tutup lagi deh. Nanti ya makan deh. Nanti makan ya. Ngeri guys, ternyata. Astagfirullah guys. Ini seperti korban jiwa ya guys. Ya, kalau dilihat ya. Nggak boleh deh. Ini nggak kenapa-kenapa guys. Ini dia sendiri yang kepalanya nongol-nongol. Ya. Kita taruhnya di sini aja ya. Soalnya ini sambil lemah-lepangat sih. Oke, kita buka yang ini ya guys. Ini sudah semakin sedikit lagi guys. Dan aku penasaran banget. Apakah yang ada di dalam sini. Tuh, ini suaranya. Tuh, pelatuk. Weh, guys. Kaget. Kabur guys. Ay, ayo. Harus segera diamankan guys ya. Jangan kabur. Bentar guys, bentar guys. Bentar guys. Oke guys, kalau ini pelatuk bawang. Betina juga. Jantan semua ini wah. Jantan semua. Ada yang bagus betina buat suara-betina ya. Jantan juga gak kalah mantap sebenarnya. Cuman ada rocehnya aja yang bikin kurang. Iya, iya, iya. Tapi teman-teman cari yang jantan sih. Berapa aja kalau saya gini? Sejual 500 jantan, bro. Betina 400. Kok malah merahan betina malah ya? Karena peminatnya kurang di pasaran-mah. Tapi kalau saya butuh buat masalah, saya ngerti betina. Oh guys, terasa kayak gitu guys. Oh, jangan salah. Ini kalau secara visual gitu, bagusan yang jantan. Kalian kan bemerah-merah di kepala yang berneah. Oh, jadi warna. Betina kan bagus gitu guys. Wah, gitu tuh. Sejalur? Sejalur. Oh, jadi gak ada variasi gitu maksudnya. Ini mah ada yang bagus. Tepannya dengan ter-ter-ter. Tuh. Iya, iya, iya. Ternyata intinya mah tergantung kebutuhan ya. Berarti ya. Tergantung kebutuhan ya. Ini mah kalau kayak gini, dia makannya apa? Kau sekecil ini? Bersama kasih jarik dulu, sebelum dikasih purmasa. Oh, oke. Jangan langsung dikasih purmasa gitu. Ternyata banyak juga nih? Yang paling banyak dikandang ini tuh ini nih. Tentuk bawang. Ternyata ini juga udah lantan-lantan tuh ya. Oh, di tipe di sini gitu ya? Iya, sampai sampai mandiri. Tentuk bawangnya. Ini asli mana sih apa? Tentuk bawang ini tuh? Ada dari sekamulu. Ada dari tasik. Kebanyakan sih dari tasik. Dari tasik malah ya? Iya, bener-bener asli. Sudah tau guys. Ternyata dari tasik kayak gini-gini ya. Ya ampuh. Tuh, skoranya gitu banget. Sama sekecil aja dia udah begitu dah. Yang diambil kayak gini kali ya. Kalau ada orang liatnya. Di awal ini juga ternyata lumayan. Bersuara. Bagus semua sih guys ya. Ada yang masih kenyang ini udah. Ada yang masih kenyang? Kalau dia masih kenyang ya? Kalau si kini-kini mah gacor, gacor lapar sih. Jangan gacor bener. Tapi, masuk juga gak suara gacor lapar tuh sebenernya? Enggak sih sebenernya. Kalau ini bagus nih. Emang ini mau dapet mandiri. Kalau buat masyarakat. Ini berapa yang ngejualin nih? Ini laku 650 sama orang Bogor yang diambil tangan 16. Kalau ini mah beda kayaknya ya? Ini beda. Ini jadi 4 pelatuk hijau itu. Terdiga cor atau enggak? Enggak. Gitu lebih ke warna lah. Lebih ke warna tuh kadang aja jenek. Itu juga sama. Cuma udah jenek. Weeey guys. Nah, hampir gue. Iya, dia mau berantem ya kalau bisa ketemunya. Sama, karena tadi di pisang kalau pelatuk samping itu harus dipatok-patokin. Bener luka ya dipatokin ya. Guys, nyeri juga guys. Sama, ini jantannya. Oh, ini betinanya. Ini jantannya. Betinanya, membalanya hitam. Wow. Sama, jenek. Oh, yang bagus-bagus sih di sini ya. Ada biker gue sih ya. Ini barang jenis. Ternyata, kalau yang bikinnya. Sama, saya melatih bawah. Jantannya, yang lebih mahal. Ini mah 500. Bikinanya 400. Ini mah gimana kalau udah lebih jadi kali ya? Ini mah lebih banget karena udah jadi. Kalau kita kayak gitu guys. Oke, oke deh. Kita coba buat buka yang lainnya guys ya. Ini ada kotak terakhir nih berarti ini ya. Iya, berarti ini. Tapi ini mah digabung ini gak? Masih kecil kali ya. Masih kecil ya. Iya, masih kecil ya. Orangnya nyari yang bener-bener kecil banget. Atau yang udah agak gede kayak gini sih ya. Sebenernya kalau misalnya ditanya gitu. Banyaknya. Tergantung ownernya sih. Kalau biasanya ada orang tuh yang sibuk kerja. Pengennya yang mandiri kayak gini. Oh, gede. Kalau sibuknya ngapa-ngapain. Mau yang kecil. Enggak ngapa-ngapain guys ya. Oke, oke. Di taro aja ya guys ya. Dia kayaknya aman-aman aja guys. Gak kabur kemana-mana ya. Kita coba membuka yang ini ya guys ya. Beda-beda guys. Mereka ya. Ada Tehrio. Ada Torpedo guys ya. Ada Power App. Yang ini apa nih? Oh, ini mau musang. Apa ini guys? Anak musang. Ini anak musang. Masih kecil-kecil bisa. Anak musang? Anak musang. Sama anak apa ini musang semua sih? Anak musang. Anak musang. Anak musang. Anak musang. Masuk juga guys. Masih muram. Muspan ini mah ya? Musang. Musang panan. Masih kecil banget. Tapi emang sekecil ini sih guys. Kalau misalnya mau teman-teman nyenakin ya. Iya, kalau udah agak gede mah. Gijit bro. Gijitnya sakit loh. Ada, ada di rumah. Masih ada. Masih ada. Yang masai. Yang putih itu ya. Nah, kalau dia mau bajing dia nggak? Bukan Tupai nggak? Bajing dulu. Ini sarang aslinya. Sarang aslinya simul sana. Sarang aslinya maksudnya ijuk? Mau di tanggal kawung. Pohon di kawung. Aren. Pohon aren. Dia tuh bikin ijuk sendiri gitu. Kan ada si di pohon aren tuh kan bolong. Masih ini ada di tengah-tengahnya. Diambilin buat alasnya. Ya Allah. Kalau si Tupai ini? Kalau si Tupai sama. Caya gini ah. Ini gini. Cuma sebagian pake daun dulu. Ramping, daun. Berapa harganya sebagiannya? Kalau bajing gini mah 25 ribu yang kecil gini mah. Kalau musang? Kalau musang segini 200 per ekor ya. 200 ya. Musang tuh aduh asik banget sih deh. Keluar ini ya. Tapi kalau misalnya memang dia sudah jenak ke kita guys. Baik banget. Wah ternyata ada juga loh. Kayak gini-gini ya. Gacor nggak lah kalau yang gini mah? Gacor yang gila aja sih. Gacor yang gila aja guys ya. Gacor ya. Masih ada beberapa burung juga sih di Singapore sebenernya penasaran lagi sih guys. Apa kita bahasin guys? Ini Cipo ya? Eh bro Cipo itu loh. Cipo itu berapa harga itu? 120 dua ekor gitu. Hmm. Dua ekor 150. Cipo itu sama Plesci itu beda ya berarti ya? Beda. Lebih bagus mana seorang itu? Tergantung hobi sih. Ada yang bagus Plesci. Beneran kata yang hobi Plesci. Tapi yang hobi Cipo banyak juga kan? Banyak. Tapi banyak jantan sih di mana yang bertina. Itu kan sepasang 150 tuh. Oh jadetan bertina tuh. Dapis tuh jadetan bertina tuh. Oh guys Cipo mirip banget sama Plesci. Tapi dia gak ada kacamatanya sih guys. Karena mirip-mirip kayak Plesci sih. Kalau Plesci anak kan suka ada juga. Jarang om. Kenapa tuh? Emang gak ada. Emang sekarang mau mahal lah dari sananya. Pertama mahal. Yang terbaik mau ambil indukannya di alamnya. Oh jadi ambil indukannya gitu ya? Jarang masuk tuh. Dulu kan di Garut di Kasuk tuh bener-bener banyak indukannya. Sekarang kok susah. Pada ditangkepin buat bahanan gitu ya? Iya sih guys. Selalu banyak sih kalau bahanan Plesci kayak gitu. Nah apa mau jadi susah ya sih? Oke baik. Ini mah Ciblek Semi tadi ya. Iya Ciblek Semi. Berapa tuh ah Ciblek Semi kayak gitu? Itu kalau jantan tuh saya jual 2,5 mandiri kayak gitu. Berapa? 2,5. 2,5 mandiri? Iya. Kalau ini mah jelak seboa juga ya. Jelak seboa. Ini Ciblek apa tuh itu? Ciblek. Nah kalau saya jual tuh yang menurut sendiri ya. Nanti kalau ini mah betina yang ini mah. Jantan-jantan. Tapi yang jantan tuh. Ini umuran 2 bulanan sih gitu. 2 bulanan? 2 bulanan. Sepertinya Ciblek Semi yang udah mandirinya sama. Berapa keluarga itu? Kalau Ciblek Semi itu 100 gitu. 100 ya? Cuma betina nih sama itu. Bagus betina apa jantan nih Ciblek? Jantan kalau Ciblek Semi jantan. Sudah mengakui jantan kalau Ciblek. Itu cuma kalasan jantan gitu. Tidak ada alasan. Dujat soalnya kalau mau metina awas gitu. Oh yuk pedagang gitu. Tidak ada. Gak pikir sama itu ya maksudnya. Oke oke oke. Jadi ini kayaknya untuk apa ya. Tadi udah kita ngomong. Komfortasi gini tuh banyak wah sedikit tak? Dikit atau ini mah akhir musim ini mah. Sedikit ya? Akhir musim. Kalau lah lagi banyak wah. Sudah siah-siah pernah belum pas musim ke sini. Masih ambil apa? Ramatan gitu. Bukan. Maksudnya itu. Gagak. Gagak kok. Iya. Oh gak gampang tutup musim. Caya akhir tahun itu pertama kesini kan. Benar-benar. Ambil pelatuk bawah tutup musim. Nah di tahun ini. Sekarang itu 2010. 2011 tak. Musim Serigunting. 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 Tekik Butoh anakannya gitu ya. Tekik Butoh. Oh emang asli itu juga tekik Butoh? Enggak. Kalau luar itu mah. Berapa seharga itu tekik Butoh gitu? Saya tuh jual biasa yang udah agak gede. Itu 1,3. 1,3 ya? Emang agak mahal ya kalau gitu. Tekik Butoh yang mau. Emang jauh. Maksudnya susah ya. Iya susah. Iya iya iya. Seriguli abu tamasuk musimnya. Kalo ini apa nih? Sama cimlek gunung. Sama betina lagi nih. Kalo cimlek gunung mau disini jantan? Sama jantan. Cuma ini mah buat pesanan afriari. Berapa tuh harganya kalau kayak gini nih? Berkini lagi nih 100. Berkini lagi tuh 100 ya. Ini ada apa nih di bawah sini nih? Itu mah pasal. Tapi gagap kayak gitu lagi gak ada ya ya? Abis musim gagap. Bentar lagi tuh. Tutup musim. Eh biasanya dia juga gak sengaja masih ngapin dulu gagap ada disini. Gak sengaja kan awalnya? Enggak. Gak akan nyetok lagi tuh gagap tuh? Apa nyetok aja kalau misalnya ada? Kalo kemarin emang-emang aja kan? Di sini kemarin saya datang 30. 70? Udah laku semua tuh kemarinnya. Saya tuh bulan datang bulan 8 loh. Terakhir kemarin juga 30 ekor. Tertak kayak gitu ya guys ya? Oke 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 oke. Nanti terdekat nih yang akan datangnya apa nih kira-kira? Apa gak tau? Malam ini datang lagi. Apa tuh? Sama pelatuk bawang. Sama pelatuk bawang. Sama pelatuk bawang. Sama akhir musim. Akhir tahun gini mah. Mamalia yang musim. Mamalia. Iya. Yang mana mamalia anak-anakan bulu berhenti musim panas. Iya 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 iya. Musim panas bukan jangan membuat nyarang atau anak-anak. Berarti Sama yang bajing tadi ya? Sama musang berarti? Iya sama musang. Apalagi biasanya yang datang gak sih nih? Kalau mamalia. Kalau mamalia mat. Biasanya apa? Otter. Otter mah tapi bukan bulan sekarang. Otter mah. Pertama bulan 7, bulan 8. Itu berarti biasanya kalau ada otter tuh? Otter mah saya beli 4.500. 4.500 ya? Iya. Tapi emang kalau misalnya otter. Juga sama yang musang sih guys ya. Belinya udah ada. Apa ya? Pas kecil lah kalau udah agak gede. Pasti kalau gigit. Lumayan takut guys. Oke deh. Jadi kayak gitu aja kali ya guys. Untuk unboxing kita kali ini. Sebuah teman-teman suka. Buat teman-teman yang pengen ya guys. Nanti aku kasih aja. Apa ya? Paling link TikTok, Instagram atau apa kali ya guys. Facebooknya. Nanti aku tulis di video komentar guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.